Intro Hai Sobat Dali Foodie, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani ya. Amin Sebelumnya aku mau ucapin selamat hari raya galungan bagi teman-teman yang beragama Hindu dimanapun kalian berada. Dan tidak lupa juga aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam di seluruh penjuru dunia. Nah kali ini aku mau ajakin kalian ke salah satu tempat yang selalu ramai dan dikunjungi menjelang buka puasa. Karena di tempat ini banyak menyediakan berbagai macam kuliner Ramadan. So, tonton terus video ini ya Foodies. Nah Foodies, kali ini aku lagi ada di jalan Ahmad Yani Selatan. So, kalau dari sana kalian masuk harus satu arah. Ini aku persis tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah. Ini kalian lihat ya cukup krodit. Terus di sana itu jalan dua arah. Itu menuju ke jalan Kartini. Terus yang ke sana arah ke jalan Cokrominoto. Nah di sini tuh banyak banget yang jual. Makanan-makanan khusus untuk berbuka puasa. Tapi aku nggak tahu ya apa aja. So, kita langsung masuk. Kita cari ke dalam apa aja yang unik yang kita bisa cicipi. Tapi nanti setelah buka puasa ya. Kalau makan di sini nggak mungkin. So, ikuti terus ya Foodies ya. So, ikuti terus ya. Ini yang jual banyak banget. Jadi nggak tahu nih mau beli apa ya. Kita nyari yang kira-kira aku belum pernah makan. Nah ini tuh daerah kampung Jawa. Jadi nggak heran ya. Kalau semua pada numpok di sini untuk nyari. Terus kampung Islam juga. Ya bersyukur di Bali. Masih penuh dengan toleransi. Kita mau cari. Oh, di sini ada RGFC juga. Aku mau beli. Nih. Beli sampel. Nah. Ini dia yang dagang. Ini dengan mas siapa? Mas Udin. Mas Udin. Ini jual apa aja mas? Sempol. Tahu walik. Sempol sama tahu walik. Bungunya dipisah semua ya? Bungunya sendiri mana sendiri ya? Mas. Saya juga mesen. Iya. Berapa? Lima-lima. Lima tahu walik. Lima sampel. Tapi bikin dua. Jadi sepuluh-sepuluh. Bungunya dipisah semua ya? Iya. Ini sampelnya. Berapa tadi? Seribuan ya? Iya, seribuan. Bungunya tetes semua. Tiap harinya jualan di mana mas? Tiap hari di sini. Di sini? Di belakang sini? Di sini ya. Di sini. Di sini. Oh. Oh. Kalau bulan puasa kayak gini. Lumayan lah ya. Oke. Sama ya sama yang ini ya? Berapa? Itu yang sama. Yang di atas juga. Oh gitu. Itu dikasih apa Pak atasnya? Yang mana? Oh itu tepung lima telur mbak ya. Oh gitu. Tepung sama telur. Oh gitu. Mas makasih ya. Ya makasih dulu mbak ya. Sekarang kita ke. Kita cari apa ya. Jualan apa mbak? Serobotan ya? Uram. Uram. Oh. Oke. Jadi kalau di sini tuh dibilang kampung Jawa Karena memang banyak orang penduduk Jawa ya Suku Jawa maksudnya Dan terkenal juga di sini banyak yang pelihara kambing Jadi gak heran di sini banyak yang jual sate kambing Dan segala macam pernek-pernek kambing lah Ini ada es Es apa nih mbak? Kolak Kolak? Kolak Terus yang ini? Yang ini es kelapa, es belewa Kelapa, es belewa Berapaan satu belasnya? Berapa? Lima ribuan Lima ribuan Mau deh Berapa? Mau yang ini apa nih? Es kelapa, melon Oh campur ya? Iya Yang satu pake gula, yang satu enggak ya? Ini buka dari jam berapa kak? Dari jam jam 3 Jam 3 Sampai jam berapa nanti? Sampai, biasanya sih habis buka Setelah buka puasa ya? Jadi ini tempatnya di kampung Jawa Ini di sebelah ini di sebelah ini Yayasan, muslim, wanasari, maruti 13 Oke Jadi buat Buat foodies yang penasaran bisa langsung kesini Ada jual kolaknya juga Ini kolaknya Terus Ini esnya Nah yang disana nih Persatean Ini ada sate apa aja ibu? Sate susu, usut, bakat Konjen, daging Daging, daging sapi semua ya bu? Sapi semua, tak Diruan Diruan ada susunya Ada susunya Daging, 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 daging Oke, perburuan kita udah selesai Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya Terus pantengin Bali Foodie Di kuliner Ramadan Di Bali See you Bye Sampai ketemu di video